Halo, apa kabar kalian? Sehatlah ya. Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film dari tahun 2009 yang berjudul Afterlife. Di film ini akan menceritakan tentang seorang wanita bernama Anna yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Namun, setelah Anna dinyatakan meninggal, kesadarannya masih ada di jasa tubuhnya. Dia berada dalam kegabangan antara hidup dan mati. Dia merasa bingung kondisi setelah mati ini. Ya sesuai judulnya aja lah ya, Afterlife. Dan yang aneh adalah, seorang petugas rumah duka bisa berbicara dengannya. Anna dinyatakan udah meninggal tapi kok bisa dia ngomong sama si bapak ini? Nah, jadi dia udah meninggal atau belum ya sebenarnya? Yaudah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro Film dibuka memperlihatkan wanita yang kita ceritakan di awal tadi. Dia adalah Anna. Anna adalah seorang guru SD. Dia punya tunangan bernama Paul. Pagi ini dia terbangun dari tidurnya dan nampaknya sedang banyak pikiran. Hubungan Anna dan tunangannya akhir-akhir ini juga gak begitu baik. Mereka saling mencinta tapi sering ribut, Wak. Singkat cerita, seperti biasa Anna pergi ke sekolah untuk mengajar. Lalu saat masuk ke kelas, dia melihat salah seorang muridnya yang bernama Jack diganggu oleh murid lain yang lebih tua. Lantas Anna pun memarahi kedua murid tersebut yang membuli Jack. Seusai mengajar, Anna kelihatan seperti termenung. Kayak banyak kalilah pikiran si Anna ini. Nah, saat ingin pulang, Anna pun dijumpai oleh Jack dan bertanya kemana dia hari ini. Lalu Anna menjawab dia ingin pergi ke pemakaman temannya. Di sini Jack entah kenapa tertarik ingin ikut bersama Anna. Kok aneh kali ada Anna seumuran dia ini pengen pergi ke pemakaman tersebut. Lantas Anna pun tidak memperbolehkannya dan ingin pergi sendirian aja. Namun sebelum pergi ke sana, entah kenapa hari ini Anna ingin mengecat rambutnya menjadi warna merah. Di sisi lain diperlihatkan seorang petugas rumah duka bernama Elliot. Dia adalah penjaga rumah duka sekaligus pria semayat juga di situ. Nah, setelah dari situ, acara pun dimulai. Orang-orang datang menghadiri acara pemakaman di situ. Termasuk Anna juga hadir di situ, Wak. Lantas di sini, istri dari bapak yang meninggal itu agak heran. Kok bisa si Elliot ini memasangkan bunga kesukaan dari si almarhum? Elliot pun menjawab dia hanya memasangkan bunga yang cocok untuk jasa tersebut. Setelah itu, Anna pun maju ke depan untuk melihat. Nah, di sini entah kenapa Elliot terfokus ke si Anna, Wak. Bahkan setelah acara selesai, Elliot terus memperhatikan si Anna dari dalam. Singkat cerita, Anna pun diajak makan malam spesial oleh tunangannya. Anna bertanya ke Paul ada apa? Kok tumben dia ngajak makan mahal mewah malam ini? Nah, Paul ini adalah seorang pengacara ya, Wak. Jadi, dia menjelaskan makan malam ini adalah untuk merayakan promosi di kantornya. Dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di kantor pusat. Dan ini adalah sebuah kesempatan besar untuk Paul. Lantas di sini, Anna sadar makan malam ini adalah sogokan aja ya, kan? Anna langsung beranggapan kalau Paul akan meninggalkan dirinya untuk mengejar karirnya. Karena merasa kesal, jadi Anna pun pergi meninggalkan Paul di situ. Dia nggak mau mendengarkan alasan apapun dari Paul. Padahal Paul belum selesai ngomong loh, Wak. Jadi, dia sebenarnya ingin mengajak Anna juga ke sana. Tapi, ya si Anna udah terlanjur emosi duluan dan langsung pergi. Di jalan, Anna pun menangis dan nggak begitu fokus. Lalu terlihat di belakangnya ada sebuah mobil van yang ingin mendahului. Tapi, Anna nggak begitu mendengar, ditambah lagi hujan sangat deras. Lantas karena nggak fokus, akhirnya kecelakaan pun terjadi. Singkat cerita, Anna dinyatakan meninggal dan jasadnya dibawa ke rumah duka. Lalu di situ yang aneh, Anna masih terlihat belum mati dan bisa berbicara, Wak. Elliot mengatakan padanya bahwa dia sebenarnya udah meninggal. Lalu, Elliot menunjukkan surat yang menyatakan kalau dia sudah meninggal dari pihak rumah sakit pada Anna. Elliot menjelaskan Anna masih bisa bicara dengan Elliot karena Elliot punya indera ke-6, jadi dia bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Lantas, Anna sangat bingung di sini dan belum bisa percaya pada perkataan Elliot barusan. Tapi, Anna nggak bisa pungkiri juga kalau tubuhnya nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Elliot keluar membiarkan Anna di ruangan itu. Dan Anna masih meyakinkan dirinya kalau ini nggak nyata. Dia begitu yakin kalau dia itu belum mati, Wak. Di sisi lain, terlihat Paul terbangun dan kaget saat sadar Anna belum pulang juga. Di sini, Paul masih belum tahu ya kalau Anna mengalami kecelakaan. Nah, lalu dia mencoba menghubungi ponselnya Anna. Lalu, Elliot yang kebetulan sedang memeriksa barang-barangnya Anna melihat ada panggilan masuk dari Paul. Tapi yang aneh, Elliot tidak mengangkat telponnya si Paul, Wak. Kira-kira kenapa ya? Oke, lanjut. Akhirnya, Paul pun mencari Anna ke sekolahnya. Tapi, pihak sekolah juga belum tahu berita tentang si Anna, Wak. Lalu, Paul pun mencoba mencari Anna ke rumah ibunya. Nah, di sinilah Paul benar-benar syok. Ibunya memberitahukan Paul bahwa Anna mengalami kecelakaan tadi malam dan meninggal dunia. Malah ibunya Anna menyalahkan Paul karena membiarkan Anna menyetir sendirian di tengah cuaca hujan deras kemarin malam. Paul benar-benar syok dan gak bisa berkata apapun, Wak. Di sisi lain, Elliot kembali mempersiapkan jasadnya Anna. Elliot menjahit luka di kepala Anna agar penampilan jasadnya nanti terlihat natural dan cantik. Di sini Anna sadar, tapi dia gak merasakan sakit sama sekali. Tak lama kemudian, bel berbunyi menandakan ada orang yang datang. Namun, sebelum membukakan pintu, terlihat Elliot menyuntikkan sesuatu ke Anna, Wak. Dan seketika Anna pun tidak sadarkan diri. Setelah itu, Elliot melihat tamu yang datang dan ternyata adalah ibunya Anna. Ibunya ingin melihat jasadnya Anna sebelum dimakamkan. Kemudian, Elliot pun mempersilahkan ibunya melihat jasadnya Anna. Nah, di sini Anna benar-benar tidak bergerak sama sekali, Wak. Kemungkinan itu karena obat yang disuntikan Elliot tadi padanya. Ibunya pun benar-benar yakin kalau putrinya sudah meninggal. Dan sebelum pergi, ibunya menitip pesan ke Elliot agar dia mengecat kembali rambut Anna menjadi warna coklat. Karena warna merah itu bukan warna rambut Anna sebenarnya. Kemudian, ibu Anna pun pulang. Nah, setelah itu Elliot membersihkan peralatannya dulu. Kemudian di dalam ruangan, Anna mulai sadarkan diri lagi. Namun, tubuhnya benar-benar lemas dan juga mati rasa, Wak. Tapi Anna tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba berjalan dan menggapai telpon yang ada di situ. Tapi percuma saja telpon itu tidak berfungsi. Anna pun mencoba membuka pintu, namun pintu itu terkunci. Tak lama kemudian, ternyata Paul pacarnya Anna datang ke rumah duka itu. Paul menemui Elliot dan meminta izin ingin melihat jasad tunangannya. Tapi di sini Elliot tidak melihat ada cincin di tangannya Paul. Dan begitu juga di jasad Anna tadi. Karena memang Paul dan Anna itu belum tunangan secara sahewa. Oleh karena itu, Elliot tidak mengizinkan Paul masuk ke dalam, dikarenakan dia bukan keluarga kandungnya Anna. Elliot juga menjelaskan kalau jasadnya Anna belum dipersiapkan. Dan dia tidak diizinkan melihat Anna sampai hari pemakamannya nanti. Di sini Paul pun sangat kesal ya, Wak. Dia berteriak-teriak kalau dia merasa bersalah atas kematiannya Anna. Dia benar-benar ingin melihat kekasihnya itu. Tapi ya tetap saja, Paul tidak diizinkan. Paul yang sangat kesal tidak diizinkan masuk akhirnya pergi. Dan di dalam, Anna tahu bahwa Paul datang ke situ. Dia berteriak memanggil Paul dengan sekuat tenaganya. Tapi percuma aja, karena dinding dan pintu ruangan itu sangat tebal. Dan suaranya Anna nggak terdengar oleh Paul. Setelah Paul pergi, Elliot masuk ke dalam lagi dan menemui Anna. Di sini Anna bertanya kenapa dia melakukan ini. Anna yakin Elliot telah membius dirinya. Tapi Elliot meyakinkan Anna bahwa hanya dia yang bisa berbicara dan melihat Anna seperti ini. Dan orang awam hanya melihat dia layaknya seperti mayat, tidak lebih. Lalu karena malas berdebat, akhirnya Elliot pun mengurung Anna lagi dan pergi memesan peti matinya Anna. Di sisi lain, Paul yang nggak terima diusir oleh Elliot tadi menemui temannya yang seorang polisi untuk meminta bantuan. Tapi temannya sedang keluar dan akan kembali sebentar lagi. Paul yang malas menunggu di ruangan memilih untuk menunggu di luar. Lalu secara nggak sengaja, dia melihat ruangan barang bukti. Dia penasaran dan masuk ke dalam. Dia pun akhirnya melihat mobil yang dikendarai Anna dalam kondisi rusak parah, Wak. Lalu Paul masuk ke dalam mobil itu. Dan tiba-tiba dia melihat Anna ada tepat di depannya. Temannya Paul datang ke situ. Dan saat Paul melihat ke depan lagi, sosok Anna tadi udah nggak ada, Wak. Paul merasa itu hanya imajinasinya saja. Kemudian Paul pun meminta bantuan ke si tom temannya ini. Dia mengatakan bahwa dia baru saja dari rumah duka, tapi tidak diizinkan masuk ke dalam untuk melihat Anna. Paul meminta Tom untuk membuatkan surat atau semacamnya agar dia bisa masuk ke dalam rumah duka. Dia benar-benar ingin melihat Anna pokoknya, Wak. Tapi ya jelas Tom hanya menenangkan Paul aja, karena merasa Paul masih dalam keadaan syok setelah kematian Anna. Tom juga nggak bisa melakukan yang Paul minta, karena nggak ada alasan apapun untuk melakukan itu. Kembali ke Anna, dia pun mencoba mengambil sebuah gunting untuk berjaga-jaga jika nanti Elliot datang. Dan di situ Anna melihat ada jasad lain yang juga disimpan di dalam ruangan itu. Dia pun ketakutan saat tahu ada mayat lain di situ. Tak lama kemudian, Elliot pun kembali dan Anna langsung kembali ke tempatnya. Anna duduk dan mempersiapkan gunting di belakangnya sambil menunggu waktu yang tepat untuk menusuk Elliot, Wak. Dan saat Elliot mendekat, Anna langsung menusuk namun Elliot berhasil menghindar. Lantas Anna pun ketakutan dan berusaha kabur, tapi percuma karena pintu itu terkunci. Kemudian di sini Elliot menyuruh Anna untuk membunuhnya jika dia memang bisa melakukannya. Tapi Anna nggak berani dan mengurungkan niatnya. Anna ngomong ke Elliot kalau kematiannya mungkin adalah kesalahan dari pihak rumah sakit. Karena kalau dia mati, dia nggak mungkin bisa berbicara sekarang. Tapi Elliot mengatakan kalau dia punya indera ke-6, makanya Anna bisa bicara dengannya. Elliot hanya ingin membantu mereka yang sudah meninggal agar tidak bingung dan menerima kematiannya. Tapi Anna lagi-lagi tidak percaya dan yakin kalau dia masih hidup. Lantas karena Anna sangat keras kepala, akhirnya Elliot pun marah dan membiarkan Anna sendirian di dalam lagi. Anna yang sangat lemas pun akhirnya tidur, Wak. Kemudian Anna dimimpinya bertemu dengan nenek-nenek yang menyeramkan. Nenek itu adalah jasad yang dilihatnya tadi di ruangan bersamanya. Kemudian nenek itu mengatakan ke dirinya bahwa dia belum siap untuk mati. Lalu tiba-tiba ada sebuah ruangan gelap terbuka. Anna pun penasaran dan masuk ke dalam. Lalu Anna didatangi sosok hantu anak kecil yang mengaku kalau dia adalah Anna saat masih kecil dulu. Anna di sini sangat ketakutan dan terbangun dari tidurnya. Anna pun mulai bertanya-tanya ke dirinya, apakah emang dia sudah mati atau masih hidup? Lalu karena frustasi, Anna pun menghancuri barang-barang yang ada di ruangan itu, Wak. Di sisi lain, terlihat Elliot sedang mempersiapkan jasad nenek tadi sebelum dimakamkan hari ini. Tak lama kemudian, si Jack bocah tadi datang. Di sini Elliot melihat sepertinya Jack memiliki kesamaan dengan dirinya. Bocah ini tertarik dengan dunia orang mati dan mungkin dia bisa menjadi penerusnya kelak. Di sisi lain, diperlihatkan Paul yang sangat stres, Wak. Dia tidak bisa melupakan Anna kekasih hatinya. Namun Paul mulai mengalami halusinasi. Dia mulai diganggu oleh hantunya Anna. Tapi ternyata itu cuma mimpi, Wak. Kembali ke ruangan Anna, Elliot kaget saat melihat ruangan sudah sangat berantakan dan barang-barang di ruangan itu sudah dihancuri oleh Anna. Di sini Anna mengatakan dia belum siap untuk mati. Tapi Elliot tidak peduli. Lalu diam-diam, Anna mengambil kunci dari sakunya Elliot tanpa diketahuinya. Lalu saat Elliot pergi, dengan cepat Anna membuka pintunya. Setelah mencoba beberapa kunci, akhirnya Anna berhasil membuka pintu itu. Wah, bakal gimana ya nasib Anna setelah ini? Apa dia berhasil selamat atau malah ketahuan sama si Elliot? Yaudah kita lanjut nanti di part 2-nya ya. Pantengan terus di channel kita, Wak.